Truk warna merah ini tersangkut di tiang listrik tanjakan Jalan Indrakila, Stratiga, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kami Siang. Pengembudi truk menyatakan peristiwa itu bermula saat truk yang dikemudikannya gagal menanjak perbukitan karena mengalami patah asroda belakang. Pengembudi truk sengaja mengarahkan truknya yang berjalan mundur itu ke pinggir jalan. Upaya ini berhasil namun tiga pengendara sepeda motor terluka akibat terjatuh dari motornya. Selain itu, tiang listrik juga patah tertimpa truk. atas sana itu kan macet pak. Telora macet di depan sekolahan itu, jadi saya itu kenil beg itu, sudah baru tembus gunung yang berhenti. Nah begitu juga saya berhenti. Ket dependence saya naik posisi di B1. Jadi begitu mau maju begini, langsung patah asnya itu. Patah as waktu tem sytu sudah. Jadi saya tarik rentangan, jadi mereka tidak laju turun. Saya tidak tahu kalau di belakang itu ada korban banyak atau tidak, tapi tadi ada cerita katanya cuma dua orang, tiga dengan anak kecil. Dibawa kemana? Dibawa ke Lasukai pusat masyarakat. Petugasnya tiba di lokasi kejadian menyatakan, truk tersebut melaju dari arah jalan Soekarno-Hatta hendak menuju ke Kampung Timur. Di lokasi kejadian, truk mengalami kegagalan pengereman hingga akhirnya menabrak tiang listri. Dilaporkan bahwa di jalan Petugas, tanjakan yang mau mengarah dari arah Soekarno-Hatta, mau mengarah jalan Igeragila, Kampung Timur. Terjadi lakah kronologi kejadian bahwa kendaraan R6 mengalami gagal pengereman saat penanjak. Polisi masih menyelidiki sebab pasti kecelakaan tersebut ketiga korban terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.